Karena parfum-parfum yang ada di depan gue ini, ini tuh aromanya friendly banget di hidung dan murah banget gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu, ini tuh sangat worth it untuk lo beli guys. Halo bro, kembali lagi bersama gue Edwin Enrico di LBW Channel. Tentunya channel yang keren banget. Oke, pada kesempatan kali ini, gue nggak untuk membandingkan parfum group dengan yang originalnya. Oke bro, jadi disini gue mau merekomendasikan ke kalian 5 parfum. Parfum yang paling tepat kalau menurut gue untuk para pemula, under 1 juta. Karena memang harga parfum yang ada di depan gue ini, ini tuh sengaja gue pilih-pilihin yang harganya di bawah 1 juta semua. Dan kalau menurut gue, ini tuh sangat worth it untuk lo beli guys. Jadi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa gue mau disclaimer terlebih dahulu mengenai video gue ini. Dimana yang gue utarakan disini semata-mata pandangan gue pribadi, asumsi gue pribadi, dan pengalaman gue pribadi. Dan sudah pastinya selera gue pribadi kayak gitu bro. Jadi kalau misalkan kalian ada yang berbeda dengan gue, pandangannya sah-sah aja dan itu fine-fine aja. Karena parfum itu sifatnya selera dan tergantung si pemakai kayak gitu. Jadi tidak jadi masalah. Jadi seperti kita tahu, dimana ada beberapa orang ada ketakutan untuk pindah ke parfum-parfum ori. Karena apa? Sebetulnya ada beberapa faktor biasanya. Yang pertama, biasanya mereka karena belum ada budget. Kayak gitu ya. Yang kedua, biasanya terlalu nyaman dengan parfum refill. Dan yang ketiga, biasanya terlalu takut kecewa untuk membeli parfum-parfum original. Takutnya beli mahal-mahal, nggak suka aromanya. Nah, seperti itu pengalaman gue dan yang gue tahu kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gue, memang kita itu para pecinta parfum, harus banget kalian tuh hunting-hunting terlebih dahulu. Atau minimal kalian tuh jangan beli langsung yang terlalu mahal. Kalau untuk para nyubi kayak gitu ya. Gue sarankan kalian beli yang harganya tuh diawali dari harga yang terendah dahulu kayak gitu. Atau yang lebih murah ya. Jadi kalian udah terbiasa dengan parfum-parfum original, terus kalian mulai upgrade. Itu sih saran gue. Makanya disini gue mau merekomendasikan 5 parfum yang aman banget untuk kalian beli para pemula. Nah, disini kenapa gue bilang aman? Karena parfum-parfum yang ada di depan gue ini, ini tuh aromanya friendly banget di hidung. Dan gampang banget diterima oleh semua hidung, kayak gitu ya. Jadi, kadang memang parfum-parfum original ini tuh banyak banget yang kayak aneh-aneh. Khususnya dari this brand. Itu tuh aromanya kayak semacam, mungkin orang lain tuh nggak suka gitu. Tapi ada beberapa orang yang fanatik. Karena memang tujuannya seperti itu. Oke bro, kita lanjut aja. Yang pertama yang bakal gue rekomendasikan ke kalian, yaitu parfum Nautica Voyage. Nah, seperti ini. Jadi parfum ini, ini tuh gampang banget diterima oleh hidung untuk aromanya. Dimana ketika kalian pakai parfum Nautica Voyage ini. Ini tuh aromanya seger banget dan fresh banget. Dan tentunya cocok banget untuk kalian dipakai daily, kayak gitu ya. Jadi untuk para pemula, ini tuh bagus banget parfum Nautica Voyage. Mengeluarkan aroma yang fresh, dimana aroma fresh, green, yang bercampur dengan fruity, dan sedikit aroma-aroma aquatic. Nah, bisa kalian bayangkan tuh ya aroma-aroma seperti itu. Ini tuh gampang banget diterima oleh hidung. Dimanapun lu berada nih, ketika lu pakai parfum ini, ini tuh bakalan diterima oleh semua hidung. Jadi kalian jangan khawatir kalau mau pakai parfum ini, orang nggak suka. Karena sepengalaman gue, parfum ini tuh semua orang hampir suka. Kayak gitu ya. Karena memang aromanya yang clean, fresh, dan friendly tentunya. Jadi, gue rekomendasi buat kalian parfum Nautica Voyage. Untuk parfum Nautica Voyage sendiri, harganya itu ada di kisaran Rp 475.000 per 100 ml. Ini tuh worth it banget untuk kalian pakai. Dan untuk longevity-nya sendiri, parfum Nautica Voyage ini ketika lu pakai, ini sepengalaman gue ya bro. Gue pakai 8-9 spray, kayak gitu ini tuh stay ada di baju gue kisaran 6-7 jam. Kayak gitu ya, untuk si Nautica Voyage. Mungkin kalau misalnya kalian pakainya di luar ruangan, itu pengalamannya akan berbeda. Karena memang suhu dan udara itu sangat berpengaruh ketika kita pakai parfum. Jadi yang pertama gue rekomendasiin ke kalian, yaitu Nautica Voyage. Oke, yang kedua, yaitu parfum Icebrook. Ini mungkin parfum Icebrook ini yang serinya Fusion. Fusion ini kayak semacam kurang terkenal memang, tapi jujur gue enjoy banget dan udah lama banget pakai parfum Icebrook ini. Dimana parfum Icebrook seri Fusion ini, ini tuh ukurannya 75 ml. Dan tentunya parfum ini juga bukan parfum dupe, kayak gitu ya bro. Ini tuh enak banget bro. Gue jujur gue enjoy banget pakai parfum ini. Dimana parfum ini untuk aromanya sendiri yaitu aroma citrus yang sangat segar, aroma fresh, ada sedikit woody. Dan sedikit aroma musky yang bercampur dengan aroma-aroma powdery. Di aroma ending parfum Icebrook Fusion ini, kayak gitu ya. Jadi gue sarankan banget buat kalian yang suka aroma-aroma jeruk yang segar, yang bercampur, ada sedikit maski-maskinya. Gue sarankan untuk para pemula kalian beli parfum Icebrook Fusion. Untuk per 75 ml-nya sendiri harganya ada di angkat Rp310.000. Itu worth it banget untuk kalian beli. Dan jujur, gue udah 5 tahun pakai parfum ini. Ini tuh gue nggak pernah bosen. Karena memang kalau menurut gue, ini tuh aroma yang sangat-sangat bisa diterima untuk di semua tempat. Khususnya untuk siang hari, nggak bikin keleiengan, nggak bikin mual, dan bikin nyaman semua orang ketika lu pakai parfum Icebrook Fusion ini bro. Jadi rekomendasi gue untuk kalian, untuk yang kedua yaitu Icebrook Fusion, kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian udah pakai parfum Icebrook ini, apa pendapat kalian? Karena memang brand ini itu brand yang cukup lama, kayak gitu ya. Jadi dia kalau nggak salah, kayak gitu ya. Ini tuh lintingannya dengan Davidoff Cool Water. Itu udah lama banget, kayak gitu ya. Jadi dia itu kompotitornya. Tapi memang Davidoff lebih bersinar dibandingkan si Icebrook ini. Nah, kalau menurut gue, karena memang ini juga harganya nggak terlalu mahal, kayak gitu ya. Cukup mengeluarkan budget Rp310.000 dan murah banget, gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Dan aromanya cukup friendly dan enak banget sih bagi gue pribadi. Kalian wajib cobain Icebrook Fusion untuk para pemula. Oke lanjut, yang ketiga. Dimana yang ketiga, ini tuh gue punya Bentley 4man Azure. Dan Bentley 4man Azure ini sebetulnya udah gue review lengkap di video gue yang udah tayang. Termasuk si Nautica ini juga. Jadi kalian misalkan mau lihat review lengkapnya, silahkan kalian cek video gue yang sudah tayang di YouTube. Gue ini, kayak gitu ya. Dan, ini tuh gue rekomendasiin buat kalian parfum Bentley Azure 4man ini. Dimana ketika lo pake parfum ini. Ini tuh dia enak banget aromanya. Dan jujur, ini tuh salah satu parfum seger yang menurut gue yang long lasting. Untuk aroma parfum ini sendiri, ketika lo pake. Parfum ini tuh mengeluarkan aroma citrus yang sangat segar. Kayak semacam lo tuh lagi berenang, kayak gitu ya. Atau lo lagi ngeliat pantai yang sangat-sangat biru, kayak gitu ya. Jadi gue bisa adanya-adanya seperti itulah. Ini tuh keren banget soalnya aromanya. Jadi aromanya tuh citrus yang cukup segar, yang bercampur dengan ozonik. Yang kesannya tuh aquatic kayak gitu. Dan di middle notes ya, aromanya tuh ada sentuhan-sentuhan sweet creamy-nya. Dan untuk di base note-nya sendiri, aroma parfum ini tuh ada aroma-aroma green yang cukup mencolok. Yang bercampur dengan sedikit-sedikit musky. Dan untuk parfum Bentley Azure 4 Men ini, per 100 mili. Dibanderol dengan harga Rp 680.000. Untuk ketahanannya sendiri, sepengalaman gue pribadi ini ya. Ketika gue pake parfum ini, 7-8 spray. Ini tuh bisa stay di badan gue 8 jam. Jujur aja, ini tuh kalau menurut gue salah satu parfum seger yang tahan lama banget. Bagi gue pribadi ya. Karena gue udah pake ini, belum lama sih, tapi kayak semacam gue udah habis yang kedua. Kayak gitu ya, untuk si Bentley Azure 4 Men ini. Dan inilah rekomendasi ketiga gue, yaitu Bentley Azure 4 Men. Oke, kita lanjut yang keempat. Dimana yang keempat ini, ini tuh sebetulnya sudah tidak asing lagi. Dan banyak banget youtuber-youtuber yang sudah mention parfum ini. Karena memang keenakannya kayak gitu ya. Dan keunikannya. Dan tentunya parfum ini juga cukup long lasting. Untuk kalian pake. Dan yang keempat ada parfum Armab Odissee Pour Homme. Ini tuh sebetulnya belum lama, gue rekomendasikan di video gue. Dan parfum Armab Odissee Pour Homme ini, ini tuh jenisnya eau de parfum. Jadi tidak heran kalau misalkan tahan lama banget. Dan perlu kalian tahu, parfum Armab Odissee Pour Homme ini, ini tuh dupe dari salah satu brand ternama. Dan seriannya best seller banget, yaitu Tom Ford Noir Extreme. Kayak gitu ya. Dimana parfum Armab Odissee Pour Homme ini. Untuk aromanya. Itu keren banget. Kayak gitu ya. Ini tuh kalau menurut gue memang lebih cenderung untuk di dalam ruangan atau malam hari. Kayak gitu ya. Karena aroma ini tuh ketika kalian pake, tercium banget aroma sweet vanilla yang bercampur dengan ember. Dan di middle notesnya kalian akan disuguhkan aroma-aroma iris. Kayak gitu ya, cukup kuat. Dan untuk di best note-nya sendiri. Parfum ini tuh tercium banget aroma leather yang bercampur dengan bunga violet. Ini tuh parfum yang sangat seksi dan jujur. Ini tuh best seller banget. Untuk kalian para pemake parfum pemula, cocok banget kalian untuk cobain parfum Armab Odissee Pour Homme. Khususnya buat kalian yang lagi cari parfum untuk ngedate maupun untuk malam hari. Ini tuh keren banget. Ketika kalian pake parfum ini 8-7 spray, ini tuh akan stay di badan kalian 8-9 jam. Dan untuk harganya sendiri, parfum ini tuh sangat-sangat worth it. Ketika kalian beli parfum ini untuk ukuran 100 mili ada di kisaran harga Rp 575.000. Ini tuh kalian udah mendapatkan aroma Tom Ford Noir Extreme. Karena memang ini tuh 99% mirip banget dengan parfum Tom Ford Noir Extreme. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Dimana yang kelima ada di list gue yaitu parfum Armab Odissee Aqua. Seperti namanya nih, itu bakalan gampang banget diterima oleh hidung. Karena memang aromanya yang sangat segar dan friendly banget. Dimana parfum Armab Odissee Pour Homme Aqua ini, ini tuh ngeduk parfum Pacoraban Invictus Platinum. Dan seperti kita tahu, parfum Pacoraban dari seriannya Invictus itu bestseller-bestseller banget. Dari EDT-nya mulai yang terbarunya yaitu yang Pacoraban Elixir, itu sampai hari ini masih menjadi trending topic di para pemakai parfum designer. Untuk parfum ini sendiri, aromanya tuh mengeluarkan aroma citrus yang segar, yang bercampur dengan aroma-aroma green. Dan ada sentuhan-sentuhan manis, dan ada tambahan kesan-kesan seksinya dari bunga lavender. Dan ditutup dengan aroma woody, kayak gitu ya. Aroma woody-nya tuh bukan woody yang kayak woody Arabic kayak gitu enggak. Ini tuh lebih cenderung woody yang sangat soft. Dan parfum ini lebih cenderung kalau menurut gue aroma parfum yang segar dan manis, kayak gitu ya. Untuk harga parfum armap Udisee Aqua ini, per 100 ml eau de parfum dibanderol dengan harga Rp 575.000. Ketika kalian beli di toko gue khususnya, yaitu di Love by Winnie. Dan untuk parfum armap Udisee Aqua ini, ini tuh ketahanannya gila. Tahan lama banget. Sama dengan parfum Udisee Home-nya, yang ngedup parfum Tom Ford Noir Extreme, kayak gitu. Ketika kalian pakai parfum ini, 7-8 spray dia akan stay di badan kalian 8-9 jam. Dan parfum ini tuh fair style banget. Ini tuh bisa dipakai outdoor, indoor, maupun kalian ngedet. Kayak gitu. Ini tuh bagus banget parfum ini. Dan itulah rekomendasi dari gue 5 parfum untuk para pemula under 1 juta harganya. Dan buat kalian nih, mana di antara 5 parfum yang ada di depan gue ini yang sudah kalian punya, kayak gitu ya. Dan apa pengalaman kalian mengenai parfum yang ada di depan gue ini? Silahkan kalian ceritakan di kolom komentar Youtube gue ini. Karena memang nanti gue bakalan seleksi komentar yang paling menarik. Seperti yang udah gue janji, kayak gitu ya. Gue bakalan bagi-bagi parfum untuk 3 orang pemenang ketika subscriber channel gue udah mencapai 5 ribu. Sekarang tinggal 100 lagi, kayak gitu ya. Jadi kalian buruan tuh. Yang belum subscribe, langsung subscribe. Yang belum komen, langsung komen. Kayak gitu. Oke. Dan itulah rekomendasi dari gue. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kita semua. Kayak gitu ya. Dan jangan lupa kalian share-share video gue ini. Siapa tau saudara maupun teman dekat kalian ada yang membutuhkan. Dan harapan gue semoga terbantu, kayak gitu. Siapa tau ada yang lagi hunting-hunting parfum. Bingung mau cari rekomendasi parfum untuk pemula tuh. Yang seperti apa. Siapa tau video gue ini tuh bisa membantu, kayak gitu ya. Dan itu tuh suatu kebanggaan bagi gue. Oke bro. Jadi, di mana harus beli parfum-parfum ini yang original, kayak gitu ya. Yaitu belinya di Love by Winnie, Shopee maupun di Tokopedia. Dan Shopee Love by Winnie, itu tuh Shopee Mall. Keasliannya sudah pasti terjamin. Tokopedia-nya juga, itu tuh official store. Jadi, tidak perlu diragukan untuk keasliannya. Kayak gitu ya. Jadi, mustahil barang di Love by Winnie tuh kawe. Kalian tidak perlu khawatir. Nanti gue bakalan kasih link-nya di deskripsi video gue ini. Dan sebetulnya di sini bukan berarti lu harus beli di toko gue. Enggak, ya bro. Kalau lu udah punya toko yang terpercaya bukan Shopee Mall maupun bukan official store. Tapi terpercaya sellernya dengan menjual original dan lu udah langganan. Gas di sana. Enggak berpatokan harus beli di toko gue. Enggak juga, kayak gitu ya. Karena memang setiap orang kan punya pilihan masing-masing. Oke bro, semoga kalian sehat selalu. Dan semoga kalian makin jaya, makin kaya. Sprit Love and Fragrance with Love by Winnie. Thank you. Sub indo by broth3rmax